Oke, saya share screen. Ini saya pakai dual screen, malah jadi bingung sendiri. Oke, seharusnya sudah full screen ya Bapak-Bapak dosen, dan juga seluruh mahasiswa? Aman. Aman ya? Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak-Bapak dosen yang telah hadir, dan juga terima kasih banyak untuk seluruh mahasiswa yang telah hadir. Hari ini, saya sebagai koordinator KU 1202 Cluster FTMD, akan memberikan intro terkait dengan mata kuliah ini. Nah, karena ada kelas internasional, dan juga kelas regular, khusus untuk kuliah hari ini, saya akan memberikannya feeling well, ya, dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. So, today, I will give an introduction on this particular subject, introduction to engineering design. So, all the rules, I will tell you guys about it, and all the lecturers as well. We will try to introduce ourselves, you guys, okay, today. I believe it's already quite a lot of students came to the Zoom. It's already around, we have 49 participants. maybe around 40 students came, okay, so we can start. So, first of all, I need to let you guys know about this particular subject. So, this particular subject, the entitled introduction to engineering design, okay, judulnya adalah pengantar rekayasa dan desain. So, basically, here, we will tell you guys about what is engineering and what is design in general. Jadi, pada mata kuliah ini, kami akan memberikan informasi terkait dengan apa itu engineering dan apa itu design. Beside that, we also will give you guys some sort of projects, okay, and in those projects, we will try our best to make sure that you will use your creativity and all the knowledge that you learn in the first part of this subject. Jadi, di sesi kedua dari mata kuliah ini, kami akan memberikan beberapa proyek. dan pada proyek-proyek tersebut, kami akan upayakan supaya kalian bisa menggunakan kreativitas kalian dan juga bisa mengaplikasikan apa yang kalian sudah pelajari di bagian pertama kuliah ini, seperti itu. Oke, so, basically, this is all the lecturers and the credit units information about these subjects, okay. So, these subjects has three credit units. Oke, jadi kuliah ini ada tiga SKS, ya. The meaning of credit units or SKS is you will have three hours, you have to study three hours in the classroom, but you have to do your own study as well. Saya lupa, Pak Ferry, totalnya berapa, ya? Kalau tiga SKS itu sembilan jam, ya, berarti? Berarti tiga kali tiga sembilan jam dalam satu minggu. Jadi, enam SKS itu harusnya bekerja sendiri, gitu ya. So, in total, you will have to study in the classroom three hours and another six hours outside of the classroom. Jadi, maksud dari tiga SKS itu adalah tiga jam kuliah dan juga enam jam belajar mandin. Nah, pada mata kuliah ini agak sedikit berbeda. Mungkin perkuliahan di kelasnya itu tidak akan hanya tiga jam saja, tapi kami akan menggunakan, di beberapa kesempatan kami akan menggunakan empat jam per minggu, tetapi di kesempatan yang lainnya mungkin kami hanya menggunakan dua jam per minggu. Seperti itu. So, basically, for these particular subjects, sometimes we will use four hours per week. But, in another occasion, maybe we will only use two hours per week. Jadi, itu penggunaannya agak sedikit lebih fleksibel. So, the use of the class time will be quite flexible. And the schedule for this particular subject will be on Monday, every Monday, 3 p.m. to 5 p.m. and Tuesday, 7 in the morning till 9 in the morning. Okay? So, for those who are not a morning person, please try your best to wake up early tomorrow, starting from tomorrow. Jadi, perkuliahan ini akan diselenggarakan setiap hari ini, jam 3 sore sampai jam 5 sore, dan juga di keesokan harinya, hari Selasa, jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Jadi, bagi kalian yang tipikalnya itu adalah suka kerja di malam hari ini, susah bangun pagi, tolong usahakan semaksimal mungkin untuk bangun pagi setiap hari Selasa. Ya? Karena setiap hari Selasa, kita akan mulai jam 7 pagi. Seperti itu. Okay? Now, the next thing that I will try to do is to try to introduce all the lectures. Okay? all the lectures which involved in this particular subject. Setelah ini, saya akan memperkenalkan satu persatu dosen-dosen yang akan terlibat pada mata kuliah ini. Sebagai gambaran besarnya, sebagian dari mata kuliah ini akan diselenggarkan bersama-sama. Terutama dalam hal proyek ya, untuk pengenalan, untuk announcement proyek, itu akan dilakukan bersama-sama. Kemudian di beberapa kesempatan, penilaian proyeknya pun bisa jadi dilakukan bersama-sama. So, for this particular subject, some of the classes will be done together like this, especially for the announcement of the project and the grading of the project. Okay? So, it's better for you guys to know all the lectures which will involve, will be involved in this particular subject. Jadi, akan sangat baik sekali jika kalian tahu semua, semua dosen yang akan terlibat pada mata kuliah ini. Seperti itu. Jadi, jangan hanya mengetahui dosen-dosen di kelas kalian saja ya. Jadi, dosen-dosen yang terlibat, seluruh dosen-dosen yang terlibat juga baiknya kalian tahu. Okay? Saya akan mulai dengan introduksi dari pelajaran untuk kelas nomor 36. Kelas nomor 36 akan dikendalikan oleh Pak Tata Cipta Dirgantara. Pak Tata, apakah bisa menyalakan kameranya? Saya bantu spotlight dosen masing-masing. Pak Tata kelihatannya belum muncul ya? Halo Pak Tata? Barusan sepertinya malah keluar. Oh, okay. Mungkin nanti kita infokan lagi. Kalau begitu mungkin Pak Tata ini akan dibantu oleh Pak Lukman. Silahkan Pak Lukman, sepatah dua patah-patah, silahkan. Biar nggak cuma muncul. Tampangnya doang. Silahkan Pak Lukman. Suaranya nggak muncul Pak Lukman? Tes, tes. Nah, sekarang udah masuk. Selamat sore. Salam kenal untuk adik-adik mahasiswa. Nanti bagi peserta kuliah kelas 36, nanti kita akan bertemu bersama Pak Tata di kuliah R.D. kelas 36. Nah, itu Pak Tata sudah balik. Ya, terima kasih Pak Lukman. Mungkin kembali ke Pak Tata. Silahkan Pak Tata. Halo Pak Tata? Pak Tata speakernya tidak on kayaknya. Oke, kelihatan ya. Mungkin sambil double meeting. Nanti boleh balik lagi. Siap, siap. Siap, Andi. Oke. Halo Pak Tata? Kanan-kiri itu maksudnya itu beberapa. Oke. Halo Pak Tata? Nah, ini pas. Pak Tata, silahkan Pak Tata. Halo Pak Tata? Bisa apa? Dinyalakan mic-nya. Ini pas perkenalan di kelas 36, Pak Tata. Tadi Lukman sudah, sekarang giliran Pak Tata. Halo? Ya. Sorry. Saya ingin menggunakan. Oke, baik. Jadi nama saya Tata Jibadir Gantara. Mungkin semua sudah kenal ya. Kedengeran suara saya. Aman Pak Tata? Aman. Jadi, saya bersama Pak Lukman ini nanti akan akan mengisi kelas nomor 36 selama semester ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Tata. Kemudian kelas selanjutnya adalah kelas 37. Yang akan mengampu kelas 37 adalah Pak Husaini Ardi dan juga Pak Gia. Mungkin saya mulai dari Pak Husaini Ardi dulu. Silahkan Pak Husaini. Halo mahasiswa. Selamat berkenalan. Nama saya Husaini Ardi. saya akan mengampu kelas 37. Kita akan ketemu pertama kali besok jam 7 pagi. Mari kita bangun pagi. Saya didampingi oleh Dr. Gia Fardia Smukmin. Silahkan Gia. Baik. Terima kasih Pak Husaini. Perkenalkan kepada adik-adik mahasiswa. Nama saya Gia Fardia Smukmin. Sebagian dari Anda mungkin sudah ketemu dengan saya semester lalu di pengelahan komputasi. Dan semester ini juga mungkin sebagian bertemu kembali di kelas gambar teknik. Semester ini saya bersama Pak Husaini akan mengisi kelas 37. dan besok pesan dari Pak Husaini, jangan lupa Anda bangun pagi ya. Kami juga akan bangun pagi jam 7. Sampai jumpa besok. Terima kasih banyak Pak Husaini dan juga pagi ya. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan kelas 38. Kelas 38 itu akan diampu oleh Pak Asep Rituan Setiawan dan juga Pak Christian Reiner. Oke, silahkan Pak Asep. Terima kasih Pak Satrio. Halo, selamat kenal semuanya. Saya Asep Rituan Setiawan. akan menjadi pengampu di kelas 38 beserta partner saya nanti, Mas Reiner, silahkan. Ya, terima kasih Pak Asep. Nah, jadi salam kenal juga untuk rekan-rekan semua. Bisa panggil saya nanti Reiner. Kalau tadi yang sebelumnya akan berjumpa besok pagi, pesannya, pesan dari saya, semoga kalian semua bisa bangun jam 7 pagi ya semuanya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Asep dan juga Pak Reiner. Nah, selanjutnya kelas 39 itu akan diampu oleh saya sendiri, Satrio Caksono, dan juga Pak Javan Sius Sembring. Oke, jadi mungkin buat mahasiswa angkatan 2021 ya, itu baru bertemu saya sekarang. Oke, jadi salam kenal. Selanjutnya saya berikan ke Pak Javan. Silahkan Pak Javan. Baik, terima kasih Pak Satrio. Salam kenal semua untuk mahasiswa TPB semester 2. Perkenalkan saya kembali Javan Sius Sembring. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah bertemu dengan saya di pengenalan komputasi. Jadi untuk semester ini kita akan bertemu kembali di kelas yang berbeda dan dengan situasi yang berbeda. Semoga sukses untuk semester ini. Terima kasih banyak Pak Javan. Oke, selanjutnya kelas 40 ya, kelas nomor 40, itu akan diampu oleh Pak Ignatius Pulung Nurprastio dan juga Pak Bintang Arief Budiman. Oke, silahkan Pak Pulung dan juga Pak Bintang. Tidak saun, suara saya terdengar ya. Sama 40. Oke, kelas 40 mana kelas 40? Mana jempolnya? Jempol, masih ingat? Mana jempol? Ya, jadi saya mengampu bersama Pak Bentang. Pak Bentang yang lead saya mengikuti. Jadi karena Pak Bentang itu masa depan, saya masa silam. Silahkan Pak Bentang. Terima kasih Pak Pulung. Baik, selamat sore para mahasiswa. Salam kenal semuanya. Saya Bentang Arief Budiman. Nanti bersama Pak Pulung akan banyak diskusi ya di kelas 40. Sekali lagi salam kenal semuanya. Terima kasih banyak Pak Pulung dan juga Pak Bintang. Oke, selanjutnya akan menjadi kelas internasional. Oke, kelas internasional pertama, kelas nomor 61, akan dikendalikan oleh Pak Andi Isra Mahyudin dan Pak Andi Kuswoyo. Oke, silahkan Pak Andi. Dan juga Pak Andi Kuswoyo. Terima kasih Pak Satrio. Selamat sore semuanya. Ini pertama kali, suara saya terdengar Pak Satrio ya? Aman Pak. Oke, ini pertama kali kita bertemu rasanya. So, I will be taking care of kelas nomor 61 with Pak Andi Kuswoyo. So, you will have duo Andi. We don't know who's helping who, but Andi is helping Andi, for sure. So, looking forward to work with all of you this semester and hopefully meet you physically offline sometime in the semester. Thank you, Pak Satrio. Terima kasih banyak, Pak Andi. Pak Andi Kuswoyo, tapi kameranya belum nyala. Saya gunakan dua device. Jadi, ada device yang lain yang gunakan kamera. Ah, oke. Bisa dimunculkan, Pak Andi? Pak Peri, ini yang memunculkan. Saya tidak bisa menemukan Pak Andi Kuswoyo. Saya juga. Di search saja, kali dia pakai nama lain. Oke, saya akan berubah ke audio. Bolehkah kamu dengar? Ya, ya. Ya, tapi kami tidak bisa menemukan video Anda. Oh, benar? Oke, selamat menikmati. Saya Andi Kuswoyo. Ah, sudah, sudah. Silahkan, Pak Andi. Seperti Pak Andi, kami berduo Andi di kelas 61. Semoga kita bisa bekerja bersama ini. Semoga berjumpa Anda beberapa kali. Di hal-hal semesta. Dan untuk kelas ini, untuk komunikasi ini, Anda bisa mencapai saya melalui tim MS dan saya melalui selanjutnya. Terima kasih banyak, Pak Andi Kuswoyo, Pak Andi. So, hopefully, we can work together for one semester. So, I will be helping you, actually, in the international class students. And I will be accompanied by my very reliable colleague, Pak Ferianto. And hopefully, that we can work together for at least for one semester and help you to move forward in your education. So, see you maybe tomorrow, so we can have our first sessions. And hopefully, that we will be able to introduce ourselves better and know each other well, and so we can work. Okay, so I think I will pass to Pak Ferianto. Okay, thank you, Pak Hissar. Okay, good afternoon, everyone, every student that's here. I hope you are not get bored with me because we have met each other in the class of MS-1100, Introduction to Mechanical Aerospace and Material Engineering. And then, this semester, I will also be in the class of Statics. So, I hope, I am hoping that you are not get bored with me. Yeah, this semester, we will be together for the class number 62. And then, nice to meet you, and I hope we can meet each other directly in the project session or maybe in the class session. Yeah, that's all from me. Good luck for the semester. Thank you. Okay, terima kasih banyak, Pak Feri, dan juga Pak Istad. Okay. So, for all students, for your information, the lecturers, which is involved, in this particular subject, in this particular subject, came from all... Satrio, maaf, saya harus lift, karena sidangnya sudah mulai. Silahkan, Pak Istad. Terima kasih banyak, Pak Istad. Okay, so I will continue. So, basically, all the lecturers, which will be involved in the Introduction to Engineering and Design, actually came from mechanical engineering, materials engineering, and aerospace engineering. So, basically, it's quite complete. So, the whole... the lecturers from all department in FMA are involved in this particular subject. Jadi, pada kuliah ini, pengantar rekayasa dan juga desain, dosen-dosen yang terlibat itu datang dari teknik mesin, penerbangan, dan juga dari teknik material. Okay. Jadi, FTMD-nya lengkap di sini, ya. Fakultas Teknik Mesin dan Dirikantaranya lengkap dari. Jadi, semua jurusan, semua prodi terwakili di sini. Okay. Sebagai informasi, ini ada Pak Andi Isra, itu dari... Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi, apa namanya, dosen itu masuk ke prodi mana, ya. Sebagai informasi, Pak Andi Isra ini dari kakak perancangan mesin. Itu dulu itu dari prodi teknik mesin, kemudian Pak Andi Kusfoyo itu dari kakak strukturingan, ya. Pak Andi Kusfoyo. Kemudian Pak Hisar, itu dari kakak DOPPT. Itu dulu itu dari prodi-nya penerbangan. Kemudian Pak Faryanto ini dari kakak perancangan mesin juga. Okay. Pak Tata ini dari kakak strukturingan. Kemudian Pak Husa ini itu dari kakak material. Material itu lengkapnya apa, ya, Pak Fary, ya? Ilmu dan teknik material. Okay. Ilmu dan teknik material. Okay. Pak Husa ini itu dari kakak ilmu dan teknik material. Pak Seprituan itu juga sama. Kakak ilmu dan teknik material. Kemudian saya dari kakak perancangan mesin. Pak Pulung dari kakak perancangan mesin. Pak Lukman itu dari kakak fisika terbang. Kemudian Pak Gia itu dari kakak konversi energi. Kemudian Pak Kristian Reiner itu dari kakak DOPPT, ya, Pak Reiner? Baik, Pak. Betul. Betul, ya. DOPPT. Kemudian Pak Javan itu dari kakak fisika terbang, ya, Pak Javan? DOPPT, Pak. DOPPT, mohon maaf. Pak Javan itu dari kakak DOPPT. Kemudian Pak Bentang itu dari kakak perancangan mesin. Jadi ini cukup lengkap yang terlibat di sini. Seperti itu. Mohon maaf kalau misalkan di rumah, biasanya ada banyak gaguan seperti ini. Oke. Jadi pengajar-pengajar yang terlibat di kelas ini itu lengkap, ya, dari kakak-kakak yang ada di FTMD, seperti itu. OK. 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 I will continue. So, the next things that we want to discuss is about the general rules. OK. General rules for introduction to engineering design. So the grading It will be 10% from homework and quiz And then 40% from midterm exam 20% from the first project And 30% from the second project So basically We will not have final exam So we only have midterm exam One midterm exam And there will be no final exam Jadi untuk gradingnya It bisa kalian lihat disini 10% itu akan dari PR dan quiz 40% itu dari UTS UTSnya hanya satu saja Kemudian 20% dari project pertama Dan juga 30% dari project kedua Tidak akan ada UAS disini Hanya akan ada UTS Satu saja Seperti itu Kemudian selanjutnya Minimum kehadiran Minimum kehadiran itu adalah 80% Minimum kehadiran adalah 80% Apa akibatnya jika kalian Minimum kehadirannya di bawah 80% Itu nilainya akan langsung A Seperti itu Minimum kehadiran untuk subjek ini adalah 80% If your attendance is less than 80% Your grade will be straight to E So please be very careful about your attendance Kemudian selanjutnya Buku-buku referensinya Ini sebenarnya Walaupun kami memberikan beberapa buku referensi disini Tetapi Harusnya referensi utamanya adalah Filip Kosky Tahun 2010 Kemudian ada beberapa buku pelanya Yang bisa kalian baca disini Tetapi ini penggunaannya Sebagian besar hanya digunakan Di beberapa kuliah awal saja Seperti itu So Ini buku referensi utamanya Ini buku referensi utamanya Ini buku pertama Filip Kosky 2010 Tapi Biasanya buku ini Bukan gunanya hanya digunakan Dalam beberapa minggu kelas Ini buku Filip Kosky Sama buku yang akan digunakan Di subjek ini Jadi ini adalah buku yang Tadi saya sebutkan Dan juga buku-buku lainnya Yang kemungkinan akan digunakan Pada kuliah ini Oke Nah Apa itu PRD? Apa itu PRD? Apa itu Introduction to Engineering Design? Oke Jadi secara garis besar Kuliah ini itu Akan membahas terkait dengan Peran dari engineering Dan juga Desain Dan juga engineering profession Di kehidupan sehari-hari Oke Beberapa hal Yang perlu dibahas Terkait dengan hal itu Itu ada beberapa Hal seperti Key element In the engineering design Engineering analysis Kemudian ada Problem solving step Dan lain-lain Seperti itu Oke Inti utama dari mata kuliah ini Itu intinya akan lebih ke arah Desainnya Bagaimana cara kita Mendesain dengan baik dan benar Seperti itu Jadi Mungkin nanti Di dua minggu pertama perkulihan Kalian akan diberikan terkait dengan Beberapa dasar teori yang diperlukan Kemudian Di dua minggu perkulihan selanjutnya Akan ada pembahasan terkait dengan Materi design Seperti itu Oke So for the first two weeks Of this particular class You will be given The basic theory And then The next two weeks You will be given The basic of design Oke Then after that There are several projects That will be given to you guys And In order to Do those projects Properly You have to listen Carefully to the first Several weeks Classes Oke Outcome yang diharapkan Oke So the outcomes Which Is expected From this particular class Is The first one The students Able to explain Mathematics And science principle Oke Which are applied To engineering problem solving Oke That's the first one Then The Students able to explain Several engineering disciplines And interaction between disciplines Oke Students able to explain The current issue Which is connected With the engineering discipline Oke And Students able to explain That Several aspects Need to be considered In order to find Alternative solution For Engineering problems Such as Economy Environment Social Ethics Safety Oke The next one Is students able to explain The engineering problem Is multidiscipline Students can explain That science And mathematics Principle Which is applicable In the engineering problem Solving Oke Students Can apply The design Proses Principle And can solve Simple engineering Design problem Oke And the last one Is the most important one Oke Student able to Work Oke Jadi pada dasarnya Nanti kalian akan Setelah Materi Teori Kalian akan Dimasukkan ke dalam Grup-grup Oke Kedalam kelompok Untuk Mengerjakan Projek-projek Yang sudah Kami definisikan Seperti itu So Basically After the theory Classes Finished Oke We will group you Into several Smaller-small groups So you can work In a team Oke To To finish the project That Is given to you And This is the tentative Weekly syllabus Oke The first week The first class Is introduction And class rules Is the current one Oke Tomorrow morning We will discuss About general definition And engineering profession Oke 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 The class for Tomorrow morning Will be Divided to Smaller-smaller class Oke So please Try to check Your MS team And Or edu next Oke So The link So you can find The link Of Each class Oke So for today's class It will be We do it together Oke But for tomorrow The class Will be separated Into small-smaller classes Oke So please check Your edu next And Your MS team Because the link Will be there Oke The link For each Classes Will be there Some Lecturers Prefer to Do the class In MS teams But the others Prefer to do it In the So it's up to The lecturers Oke So please Check Your edu next Or your MS team After this For tomorrow Classes Oke Jadi Yang sudah diberikan hari ini Itu adalah Terkait dengan Introduction Dan juga Class rules Besok Itu Kelasnya akan Terkait dengan General definition Dan juga Engineering profession Dan kelas untuk besok Itu akan diselenggarakan Di masing-masing Kelas kecil Tolong Cek Edu next Dan juga MS team Masing-masing Untuk Memastikan Link Yang akan Digunakan Zoom link Atau MS team Yang akan digunakan Untuk Kelas besok Oke Beberapa dosen Akan lebih prefer Menggunakan Zoom Beberapa lagi Akan lebih prefer Menggunakan MS team Jadi Tergantung dari Kelas masing-masing Tolong Cek Selanjutnya Untuk Minggu kedua Itu Kita akan Membahas Terkait dengan Engineering problem Solving Di kelas Dari Senin Minggu depan Itu kita akan Membahas Terkait dengan Basic teori Dari Engineering problem Solving Itu sendiri Kemudian Kita akan Membahas terkait Dengan Unit Dan juga Unit Conversion Satuan Dan juga Konversi Satuan Lalu Di kelas Selasa Minggu depan Itu Pembahasannya Akan terkait Dengan Force and Motion Serta Kinematic Oke So For The Class Next week We will Discuss Mostly About Engineering Problem Solving On Monday Next week We will Discuss About The basic Theory Of Problem Solving Engineering Problem Solving And Unit And Unit Conversion And Then On Tuesday Class We will Discuss About Force And Motion As Well As Kinematics Oke Selanjutnya Di minggu ketiga Kita akan Membahas terkait Dengan Engineering Design Concept Itu juga Akan kita Berikan Di Minggu keempat Juga Karena Itu Cukup Besar Terkait Dengan Desain Itu So In Third Week And Fourth Week We will Discuss About The Engineering Design Concept Then After That In The Fifth Week Till The Ninth Week You will Do The First Project Selanjutnya Di minggu Kelima Sampai Minggu Kesemilan Itu Adalah Saatnya Untuk Project Pertama Jadi Nanti Akan Ada Pengumuman Project Yang Selanjutnya Dilanjutkan Dengan Pembahasan Project Di Kelas Masing-masing Kemudian Penilainya Biasanya Akan Dilakukan Bersama Sama Kami Masih Coba Bicarakan Power Terkait Dengan Penilaian Seperti Apa Lalu Then On Week 10 Till 15 We will Give you The Second Project So At The Beginning We will Announce Project Together Like This And Then After That The Discussion Of The Project Will Be Will Be Done In Each Small Classes And At The End Maybe The Grading Will Be Done Together Jadi Seperti Yang Tadi Saya Sejelaskan Untuk Project Pertama Di Awal Kita Untuk Project Kedua Di Awal Ada Announcement Barang-barang Kemudian Dibagi Di Kelas-kelas Kecil Untuk Diskusi Di Masing-masing Kelas Lalu Di Akhir Kemungkinan Itu Penilainya Bisa Dilakukan Pertama Oke So Basically That's All For The Explanation The General Explanation On The Introduction To Engineering And Design Jadi Itu Adalah Penjelasan Terkait Dengan Peraturan Umum Untuk PRD FTMD Seperti Itu Selanjutnya Mungkin Sesi Tanya Jawab Oke After This We Will Go To Q&A Session But Before That I Will Try To Let The Other Lecturers If There's Any Things To Be Added In The Explanation Silahkan Dari Bapak-bapak Dosen Jika Ada Yang Mau Ditambahkan Terlebih Dahulu Sebelum Sesi Tanya Jawab Seperti yang tadi Diutarakan oleh Pak Pulung Betul sekali Proyek itu Kemungkinan akan Dilakukan secara Luring Proyek akan Dilakukan secara Luring Jadi Sebaiknya Sebaiknya Kalian Bersiap-siap Untuk tinggal Di Bandung Karena Untuk proyek ini Kami akan Lakukan secara Luring Seperti itu Oke So For The Project We will Do it Offline So Please Try To Prepare Yourself So You can Start Staying In Bandung Oke Because For All the Project From Week 5 Until Week 15 We will Do it Offline Oke Terima kasih Dari dosen-dosen yang lain Apa Ada yang ditambahkan Selamat Kalau tidak Ada mungkin Kita lanjutkan Dengan sesi Tanya-jawab dulu Silakan Untuk Mahasiswa Yang ingin Bertanya Mungkin Langsung Bisa Langsung On Cam Supaya Kami bisa Melihat Wajahnya Dan Langsung Nyalakan Mic Atau Bagi Yang Malu Malu Mungkin Bisa Menanyakan Melalui Chat So For Those Who Want To Ask Question You Can Turn On Your Camera And Turn On Your Mic And Start Asking Question Or For Those Who Can Write Your Question In Chat Silahkan Bilal Langsung Saya Bila Permisi Saya Cinta Pak Kamu Bisa On Cam Tidak Ini Tadi Kamera Saya Tidak Bisa Hidup Oke Pak Jadi Saya Mau Tanya Itu Nanti Berarti Kan UTS Itu Sekitar Minggu Ke 8 Atau Ke Atas Itu Berarti Kita Ngerjakan Projeknya Barengan Sama UTS UTS Bisa Jadi Kami Akan Mengikuti Jadwal TPB Bisa Juga Kami Akan Membuat Jadwal Sendiri Oke Bila Jadi Karena Teori Itu Hanya Akan Diberikan Di Empat Minggu Pertama Atau Lima Minggu Pertama Jadi Bisa Jadi Setelah Itu Akan Ada Penjadwalan Untuk UTS Bisa Jadi Kami Mengeliti Dari Yang Dijadwalkan Oleh TPB Bisa Jadi Kami Membuat Jadwal Sendiri Kami Akan Umumkan Paling Tidak Seminggu Sebelum Ujian Itu Akan Diberikan Sebagai Informasi Sekarang Ujian Itu Setahu Saya Pasti Offline Oke Seperti Itu Oke Saya Bila 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 will be helped uh on the eighth week like that okay so basically uh because the theory the basic theory will be will uh we will use the first until the fourth week for the basic theory and after that it will be for the project okay uh maximum for the basic theory maybe it's not those four but uh the first five week okay that's the maximum uh after that there is a possibility that we will help the exam so we can use the exam schedule from tpb but there is a possibility as well that we will use our own schedule okay uh at least we will let you guys know let's do the no one week prior to the exam okay tidak ada pertanyaan terkait dengan project atau apa-apa yang perlu dipanggil kali Pak Satrio bener nih kelihatannya saya panggil nah itu ada ya Heikal Oke silahkan Heikal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Haikal Abdul Rashid saya ingin bertanya soal proyeknya itu kan proyek itu ada yang bagian diskusi sama nanti kan presentasi kan di bagian akhirnya proyek itu penilaian akhirnya belum tentu presentasi tetapi bisa jadi apa namanya penilaian akhirnya itu itu dalam hal karena proyek kita itu membuat sesuatu biasanya Heikal Oke jadi penilaian akhirnya itu selain presentasi itu mungkin tapi penilaian akhirnya ya tetapi penilaian akhirnya lebih ke arah apa namanya penilaian dari produknya itu sendiri apakah sesuai dengan sesuai dengan kriterianya atau tidak seperti Heikal selain itu Pak untuk proyeknya itu tuh offline itu tuh di saat penilaiannya atau dari awal dari awal karena diskusi untuk proyek itu kemungkinan besar itu termasuk yang agak sulit untuk dilakukan secara online untuk bisa masuk ke mahasiswa seperti itu Heikal makanya tadi seperti yang tadi Pak Pulung bilang tolong kalian persiapan bagi kalian yang masih di Bandung untuk apa namanya bisa segera stay di Bandung seperti itu ya karena ujian pun pasti akan dilakukan secara offline terima kasih i think i will try to explain as well the Heikal question in english so just now Michael asked about the project uh whether the grading uh will be done only by presentation no not necessarily the presentation uh we will create the presentation of course but uh most of the time uh what we will uh the uh the most percentage in the grading will comes from the uh grading of the uh of the product okay the resulted product okay we will check whether your product uh the uh uh the product that you make uh based on our criteria follows to the criteria that we give to you guys okay and uh just now uh Heikal also asked whether you guys uh uh students need to be in Bandung you students need to be uh attending the class only for the grading part or for the whole project okay so basically it's for the whole project because all the discussion will be done uh offline as well so from week five till 15 it's mostly offline okay silakan pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan tambahan Pak Satria di kolom chat bila untuk materi desain apakah memakai aplikasi tertentu kelihatannya belum sampai memakai aplikasi sih yang dalam hal ini okay mostly we will we will not use a application for this but if you have capabilities of using a certain application to finish the project it's up to you guys okay uh terima kasih Marshall Tuwah Ibrahim good afternoon my name is Marshall Tuwah Ibrahim one name 16921330 i want to ask can you give us like for a sneak peek for what the projects can be okay so uh actually i don't have the video but uh i can i can tell you guys uh some of the projects that we have given to the previous uh batches uh uh we have given projects like uh put put pool then water roket what uh so box okay and uh 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 the other one the other one the other one uh uh the other one uh uh challenge and then uh uh cardboard uh uh oh yeah cardboard and then egg drop challenge so uh i forgot i forgot the 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 name but it is uh like theию drop i disaster area suposedly yeah it's supposed to be disaster area so how to drop payload airlift okay maybe i need to add some you can also guys search through the internet because some of the students your senior already do this project this courses then they make some soft video and you can search through the youtube what kind of project they have done in the they have done in the previous years i think that could be a good sneak peek for you saya juga sudah menambahkan link youtube tentang yang softbox car di kolom chat thank you sir okay no problem okay ada pertanyaan lain i think i will try to point to somebody to ask questions maaf seperti biasa kadang-kadang saya suka memaksa ya ini karena tadi saya belum dengar suara cewek Nadia Alia Safira silahkan saya paksa kamu bertanya halo Nadia Alia Safira 169-21022 wah hilang Nadia halo can you turn on your camera 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 hello Nadia ah okay do you have any questions your mic is too open saya ingin bertanya untuk proyeknya itu untuk pengajaan proyek jadi dari awal diskusi terus pengerjaan itu semua offline Bapak ya seperti itu jadi nanti di awal itu akan ada kelas bersama seperti ini ya untuk apa namanya announcement terkait dengan proyeknya penjelasan terkait dengan proyeknya jadi bareng-bareng seperti ini nah kemudian setelah itu diskusi akan dilakukan di masing-masing kelas kecil dan itu akan dilakukan secara offline juga seperti itu karena dari pengalaman tahun lalu saat diskusi itu dilakukan secara online itu diskusinya tidak berjalan secara lancar seperti itu dan untuk masalah proyek itu agak sedikit kurang enak lah ceritanya jadi ya kalau untuk apa namanya untuk online seperti itu jadi ini termasuk mata kuliah yang akan kita usahakan untuk berjalan secara offline paling tidak misalkan tidak bisa full offline nanti akan jadi hybrid seperti itu oke Nadia selanjutnya Pak ada pertanyaan lain Derin silahkan ya Halo nama saya Derin untuk proyek akan dilaksanakan online kurang bisa soalnya HP saya jadi penangkap sinyal gitu oh oke oke yaudah Pak untuk proyek itu kan kita offline nah untuk bahan dan alatnya apakah akan didanai atau kita boleh minjem laboratorium atau gimana ini tergantung nanti dari proyeknya ya karena ini proyeknya pun belum kami final kan jadi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kalau misalnya proyek yang diberikan itu adalah proyek yang besar karena memang biasanya ada budget dari TPB untuk itu kami akan berikan budget untuk proyek yang besar seperti itu tapi kalau proyek-proyek yang tipikalnya kecil apa namanya seperti egg drop atau paper bridge Marslander kemudian yang yang terkait dengan delivery pesawat seperti itu karena itu menggunakan kayu kecil seperti itu ya itu bisa apa namanya kemungkinan besar tidak akan didanai dan cenderungnya itu adalah kalian bisa mengerjakan proyek itu hanya dengan menggunakan peralatan-peralatan sederhana seperti itu oke kebayangnya Derin kebayang terima kasih Pak silahkan yang lain atau dari Bapak-Bapak dosen ada pertanyaan Pak Satrio di kolom chat dari Amadeya oke ada any requirements that we need to follow for instance should the product be something entirely new like an innovation or could it be something pre-existent that we modify to an extent this is a project okay we call this as a project Amadeya so it's not research so most likely what we will give you guys as a project we will give certain requirements for those for example if we talk about the so box like that okay the dimension the maximum diameter maximum length is supposed to be like this and you can use this and you can use this this and this and this like that okay so it will not be a completely new product okay but we expect you guys to create your own design for that and does it answer your question Amadeya iya pak sudah menjemput terima kasih oh Amadeya tuh ternyata cewek saya kira cowok silahkan silahkan bagi yang ingin bertanya karena memang hari ini khusus untuk lebih ke arah tanya jawab ya jadi mungkin saya buka satu orang terakhir kali ya satu atau dua orang terakhir silahkan bagi yang ingin bertanya untuk memperjelas walaupun nantinya sebenarnya pada saat proyek itu diberikan karena ada sesi announcement ya yang bareng-bareng seperti ini pertanyaan detail terkait dengan proyek itu bisa diberikan pada sesi announcement tersebut seperti itu oke ada lain yang ingin bertanya silahkan atau tidak ada lagi oke dari bapak-bapak dosen apakah ada yang mau ditambahkan pak Andi, pak Tata, pak Ferry, dan juga bapak-bapak dosen yang lain pak Ferry ada yang mau ditambahkan cukup, pak Satrio dari saya, terima kasih oke saya cukup, pak Satrio terima kasih banyak oh, dari Pak Pulum, silahkan Pak Pulum ini kelihatannya mereka baca proyek itu serius sekali padahal ya pada dasarnya kita ada having fun-nya juga itu fun project jadi kenapa kok harus ketemu itu karena ada mungkin ada hal-hal yang bisa kita nikmati bersama jadi jangan terlalu serius tapi tetap harus diminta kalian itu bekerja sama tidak terus niru yang lain datang dengan ide jadi pekerjaan dan detailnya nanti dijelaskan mungkin tidak tidak perlu terlalu takut nah, paling ada ngelem-ngelem sedikit lah pekerjaan tangan waktu TKSD itu akan muncul lagi di sini jadi nggak terlalu tinggi harus bikin Mars Lander terus tau-tau bikin pesawat gitu ya nggak ada lah jadi biaya juga akan terjangkau jadi jangan risau terlalu banyak kita akan menikmati kita berdua kita berdua semoga akan menikmati proyek dan sebagai sebuah pengalaman itu aja paling tambahan karena itu kita perlu ngering dan mungkin juga tidak selalu harus jamnya sesuai jadwal ya karena kita mungkin bisa ketemu di lab ya terus lebih longgar lah ya jam ketemunya begitu oke itu aja tambahan dari saya terima kasih banyak untuk masalah jadwal itu nanti akan tergantung dari masing-masing kelas nanti mungkin bisa diatur dari dosen yang ada pertanyaan dari Airi Razan di kolom CIP kalau boleh saya saya bantu jawab itu proyeknya nanti akan rigid sekali itu jadi semua orang akan dapat pekerjaan yang plus minus sama tiap kelompok itu rigid dari awal dijelaskan nanti Pak Satio akan dijelaskan ini kita akan misalnya membuat Mars Lander nah itu sudah sangat rigid apa yang harus dibuat ada variasi koridor untuk kalian berkreasi tapi tidak akan terlalu besar oke jadi begitulah moga-moga menjawab saya tambahkan Pak Satrio Pak Pulung kalian nanti semester 6 akan ada lagi mata kuliah ini kalau mekanical ya mestinya di aero dan material juga ada yang sejenis saya nggak persis hafal mata kuliahnya terkait desain yang lebih dalam kalau di mekanical itu akan ada MS 3203 engineering product design jadi introduction to engineering design project 1 project 2 ini saya sepakat dengan Pak Pulung kalian harus dengan Pak Pulung ini supposed to be fun fun project gitu ya Pak Pulung ya jadi don't worry too much nggak usah terlalu khawatir nanti projectnya akan menyesuaikan dengan ini kalian jadi tadi siapa yang bertanya apakah harus inovasi yang baru dan sebagainya oh kalau ada inovasi kita bicara kreativitas inovasi dan sebagainya tapi mungkin ekspektasinya proyek-proyek kalian ini ya menyesuaikan kalian kan baru semester kedua itu mungkin yang bisa saya tambahkan terima kasih banyak Pak Andi terima kasih banyak kelihatannya seperti itu mungkin dari Bapak-Bapak dosen apakah ada lagi yang ditambahkan mungkin saya sedikit Pak Satri tadi terkait apa tema dan memilih itu ya jadi seperti yang disampaikan Pak Pulung sebetulnya topiknya akan sama kemudian spesifikasi dari yang desain yang diminta itu akan kurang lebih sama nah kreativitas kalian itu adalah dalam menyelesaikan tugasnya bisa jadi nanti bentuk atau solusi dari tugas itu tiap kelompok bisa beda-beda gitu bagaimana bagaimana setiap kelompok itu berpikir untuk menyelesaikan masalahnya bisa bisa apa bisa juga solusinya out of the box gitu ya rada unik gitu enggak standar dari yang lain tapi sangat cemerlang bisa saja gitu ya yang kita harapkan adalah solusi-solusi yang seperti itu solusi untuk menjawab requirement yang diminta itu adalah sesuatu dengan spesifikasi tertentu begitu mas untuk memenuhi spesifikasi itu solusinya tidak terhingga bisa apa saja nah disitulah kemampuan apa kemampuan merancang bangun itu kita latihkan saya kira seperti itu terima kasih banyak Pak Tata dari Bapak-Bapak yang lain apa ada tambah oke kalau tidak ada saya kira cukup ya Bapak-Bapak dosen dan juga seluruh mahasiswa jadi itu adalah perkenalan terkait introduction terkait dengan PRD ya kuliah hari ini itu fokusnya ke arah introduction terkait dengan PRD introduction to bejadah design oke jangan lupa setelah ini apa namanya tolong untuk mengecek edunex dan juga mstim masing-masing terkait dengan link untuk perkuliahan besok bisa jadi mungkin nanti ada beberapa dosen yang baru akan memberikan linknya sore atau malam hari tetapi paling tidak besok pagi itu pasti sudah ada linknya seperti itu jadi tolong untuk pastikan kalian tahu link untuk besok pagi bisa di edunex bisa di mstim seperti itu oke dari saya cukup oke terima kasih banyak bapak-bapak dosen yang telah hadir dan juga seluruh mahasiswa yang telah hadir hari ini oke sampai ketemu besok pagi di kelas masing-masing ya terima kasih banyak mari-mari terima kasih